Nah seperti ini Ini wajiknya Hai semua Jumpa lagi di Dapur CS Puk Di video kali ini Aku akan bikin Kue tradisional Ini adalah wajik gula merah Ini wajiknya Enak banget, manisnya Pas, murid dan juga Legit Bagi kalian yang pengen tau Bagaimana aku bikinnya Dan apa saja bahannya Ikutin terus videonya Sampai selesai Enak Mantap Jangan lupa Untuk bahannya Disini sudah aku siapkan 500 gram ketan putih Ini ketannya udah aku rendam selama kurang lebih 8 jam Dan udah aku cuci 300 ml santan kental 200 ml santan agak encer 250 gram gula merah 50 gram gula pasir 1 sendok teh garam Dan 2 lembar daun pandan Disini aku sudah siapkan rukusan Karena rukusannya di bagian tengah bolong Aku kasih daun pisang Sekarang aku masukkan ketannya Dan aku masukkan daun pandan Bagian tengah Lalu aku tutup Ini aku tunggu selama kurang lebih 15 menit Disini aku siapkan teflon Aku masukkan santan yang 200 ml Lalu aku nyalakan kompornya Jadi di 10 menit Pengukusan Ini aku didikan santan Nanti buat arun Setelah santannya mendidih Matikan kompor Dan sisikan dulu ya Setelah 15 menit Sekarang aku matikan kompornya Dan aku buka Nah ini sudah siap untuk di aruh ya Nah disini aku sudah siapkan wadah Sekarang aku angkat tetannya Nah setelah selesai Aku masukkan santan yang sudah Aku didikan tadi semuanya Lalu aku waduk-waduk Sampai tercampur rata Dan sampai santannya meresap Nah setelah santannya rata Ini siap untuk dikukus kembali Ini masih pada kukusan yang sama ya Dan jangan lupa ditambah air Supaya tidak gosong kukusannya Dan aku masukkan lagi Aku ratakan Dan aku tutup kembali Ini akan aku tunggu selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Aku akan buka Dan ini kita bisa cek Kalau sudah tidak lengket Berarti sudah matang Matikan kompornya Dan sisikan dulu ya Selanjutnya disini aku siapkan teflon Dan aku nyalakan apinya Kemudian aku masukkan santan kental Lalu aku tambahkan gula merah Gula pasir Garam Dan juga pandang Lalu aku aduk-aduk Aku biarkan gulanya larut Dan santannya mendidih Setelah gulanya benar-benar larut Dan ini santannya juga sudah mendidih Lalu aku masukkan Kukusan dari ketang padi Aku kecilkan 2 pinya Sekarang aku aduk-aduk Gunakan api kecil ya Adu-aduk sampai santannya ini Meresap Dan sampai kalis Setelah seperti ini Ini santannya sudah meresap Dan Wajibnya sudah glowing seperti ini Santannya keluar minyak Ini tandanya sudah matang Matikan kompor Dan siap untuk Dicep Nah disini aku siapkan loyang Ukuran 18 cm Ini loyangnya sudah koleksi dengan minyak Dan aku kasih daun pisang Jika tidak ada daun pisang Cukup di olesi minyak saja Lalu masukkan Lalu ratakan Setelah rata Biarkan hingga dingin Nah ini wajibnya sudah dingin Sekarang akan aku keluarkan dari loyang Sebelumnya ini bagian pinggir-pinggirnya Aku sisir dulu Lalu aku keluarkan Lalu aku keluarkan Nah ini daun pisangnya Tidak ikut keluar Sekarang Siap untuk dipotong Jangan lupa ketika motong Pisaunya Kita langsung dengan plastik Supaya tidak lengket Tidak lengket Tidak kelas Ini empuk sekali Sekarang siap Aku mau dipotong-potong Terima kasih telah menonton! Seperti ini Seperti ini Lakukan hingga semuanya Nah ini dia Wajib gula merahnya Sudah selesai Aku bikin Jangan lupa like Bagi kalian yang suka dengan video ini Dan jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Terima kasih